Banyak duitnya? Udah ada banyak? Coba lihat Mana? Wow, duitnya banyak banget Selaras jiwa dan neraga Teman-teman, disini kita melihat seorang ODGJ Tadi kita lewat, dia lagi memakan durian Begitu kita datangin lagi Jadi dia berjalan Tapi sayangnya tadi tidak terekam Jadi dia menghindar Kemudian kita panggil, kita suruh duduk Nah sekarang kita coba wawancara Halo, Assalamualaikum Wah, habis makan durian nih Cukup kotor tangannya nih Habis makan durian Durian dari mana? Oh, dapat disitu ya? Lapar ya? Oh, iya-iya Mas, siapa namanya? Nai Siapa? Nai Nai? Iya Oh, Nai itu berasal dari suku apa itu? Nai, nama? Suku dari Betawi ya Orang Betawi Oh, iya Kalau asalnya dari? Lolini Sekarang Lolini Enggak, asalnya dari mana? Tuknaga Desa Tuknaga Desa Teluk Naga Iya Desa Kosambi, Tangerang Oh, Tangerang Kosambi, Tangerang ya? Oh, RT? RT 01 RT 01? Berapa kali? Oh, belum-belum-belum ingat gitu Oh, gak ingat ya Oh, iya-iya Ini habis dari mana? Kerja Kerja di? Nyeri rokok Oh, nyari rokok Oh, jadi nyari-nyari rokok di jalan gitu? Iya Oh, udah berapa lama kerja nyari? Sebulan Sebulan Pergi dari rumah ada sebulan? Iya Permisi sama orang tua Permisi sama orang tua kerja Oh, permisi sama orang tua kerja Tapi sampai di sini? Iya, sama nyari rokok Nyari rokok buat apa itu? Buat nulisin duit Hah? Nulisin duit Nulisin duit? Oh, iya Nulisin duit Gue nabu tulis gitu Kayak gini nih Kayak gimana? Coba Nulisin duit itu maksudnya gimana? Nil masuk kapal Coba nulis apa yang mau ditulis? Ini, nulis ini gitu Nulisin duit Jadi gitu Udah, taruhnya situ Tahu gitu Banyak duitnya? Udah ada banyak? Iya Udah dapat Berapa duit? Udah sejuta Udah sejuta Mana? Coba Lihat Ini dia Tuh Mana? Wow Duitnya banyak banget Coba dikeluarin Mana? Ini Oh, ini duitnya Coba lihat Ini duit apa? Duit Melalik duit Ini abis Habis ditulis-tulis Coba penasaran Pengen Ini tulisannya apa ini? Nama-in Hah? Oh, dinama-in Coba kita lihat ya Jadi dia Setiap nemu kertas Ditulis-tulisin Tapi Tulisannya ini Nggak bermakna Gita Bukan tulis-tulis yang bisa dibaca Jadi asal nulis Dia menganggap ini duit Jadi katanya Dia jalan Nemu duit Untung-untung rokok Ditulisin Jadi duit Oh, gitu Jadi ini Nggak berarti sih tulisannya Oh, jadi ini duit? Oh Yaudah Simpan lagi Nah, Nay Nggak berkeinginan Untuk pulang Keinginan Keinginan pulang Ke Kosambi Kenapa? Ini doang Kencing Kencing batu doang Siapa kencing batu? Kita dulu bekas kencing batu Oh, dulu bekas kencing batu Pernah sakit? Terus? Sudah Waktu sekarang Kencing mulu gitu Kencing mulu Sekarang ini? Terus? Nggak diobatin waktu itu Waktu kencing batu? Sudah Diapain? Sudah Oh, jadi pernah dioperasi dulu ya? Kapan itu dioperasi? Kaki Waktu masih kecil? Oh Besar batunya? Sejumpol kaki? Oh Gitu Pada saat itu Waktu dioperasi itu Yang bayar itu siapa? Barudin Barudin? Iya Barudin itu siapa? Tetangga Oh, tetangga Oh, jadi tetangga yang bayar ya? Iya Oh Kenapa nggak bayar sendiri gitu? Nggak bisa bekerja Oh, belum punya duit Kalau dari keluarga? Nggak tahu Sekarang saya tanya keluarga ya Punya orang tua? Masih? Masih dulu Dulu? Sekarang masih? Tidak Sudah meninggal Dua-duanya? Iya, duanya Bapaknya siapa namanya? Usman Usman? Ibu ibunya? Tuna Tuna? Oh Berapa orang bersaudara? Tuna Sendiri? Oh, anak tunggal Anak tunggal Jadi Udah lama Meninggal orang tuanya? Udah lama Dari pintu air Saya udah pernah Di rumah dia Pernah di? Di Dupak Di Dupak? Apa itu di Dupak? Ngewek ngebayar Di pengerang Oh Kamunya Ini Ambil orang Cewek gitu? Iya Pernah Pacaran Pacaran Terus? Di Dupak Bapak gitu Oh Maksudnya Di Dupak itu Dipukul gitu? Bapak Dipukul sama Bapak Karena kamu Ngerjain anak orang gitu? Iya Oh Terus? Mudah gitu doang Nain Ini kan Ini Kondisi ini Sudah kotor Ya Ini Kaki Ini udah kotor semua Kukunya panjang Rambutnya panjang Bajunya Sudah sobek Nah Mau gak saya bantu? Dibersihin Mau ya? Mau Iya Nanti kita potong rambutnya Kita ganti baju Dikasih celana Gak usah pakai saru Iya Oke? Iya sekarang Iya sekarang dong Iya Oke Mau dia kita bantuin Ini Ini rambutnya sudah lepek banget Sudah kotor Ini kita Dikita gundulin aja ya Bersih ya Oke Jadi harus setuju Digundulin Naim udah berapa lama jalan begini? Dua bulan Udah dua bulan Gak capek jalan begini? Kenapa gak dirumah aja gitu? Orang ribut Oh bekas ribut Sama? Orang tua Hah? Orang tua laki Bukannya orang tua laki udah meninggal? Iya tadi masih hidup Iya masih kedengaran kayaknya Masih kedengaran kayaknya Masih kedengaran kayaknya gitu? Iya gitu Terus? Ngeributin apa sama orang tua? Harta Harta? Harta TV-nya dulu Dinami gak ada Kenapa? Yang rumah dikembur Yang Dinami boleh kerja Tidak ada di sindo Tidak ada di sindo TV-nya yang banting sendiri TV-nya dibanting? Iya Siapa yang banting? Kita Kamu? Kok dibanting? Iya Kenapa? Tau Punya ilmu Punya ilmu kali Gak boleh Kalau Ngamuk-ngamuk kayak gitu Ngebanting-banting gitu Orang takut Ya Takut orang pasti Gak boleh Mau dimandiin dimana dia? Di mana? Itu mandi enak Dimana? Mau dekat barak Dekat barak Barak apa? Sumur Sumur? Emang ada? Ada Dimana? Itu mas Senokan Buka aja bajunya Sama topinya Dibuka Nah sekarang Kakinya dilap yuk Kakinya yang kotor itu dilap Nah Pakai sendal Nah itu taruh aja tuh Ini taruh Ini udah kotor Ini barang-barangnya Ini sampah Sampah semua Ini duit ini Kantongin Nain Nain Ini sampah semua Ya Ini gak boleh dibawa-bawa ya Gak boleh Nain Senang gak dibantuin Senang ya? Nah sekarang Ini kan udah bersih nih Pulang ya? Bener? Tahu arah jalan pulang? Tahu Lewat bandara Lewat bandara? Iya Soekarno Lewat Soekarno Emang rumahnya dimana? Kok lewat bandara? Rol ini Hah? Rol ini Bekasi itu kita ngapain Kemarin Bekasi diusir Jadi gak ke situ lagi Diwamelin Harusnya kerja dulu Diwamelin sama? Orang tuanya Oh gitu Iya jadi Kita punya pikiran Buat kerja Buat makan Kemarin Kesini itu Apa? Jalan kaki atau gimana? Jalan kaki Oh jalan kaki ya Sekarang kamu berdiri Liatin luka operasinya Nah ini Ini bekas luka operasi Jadi pernah dioperasi Kalau ini batu kandung kemih Karena ini keberadaannya Di kandung kemihnya Yaudah Ketuk lagi Nah jadi Naim ini Pernah dioperasi Batu Kandung kemih Dimana dioperasinya dulu? Di Rumah sakit Di rumah sakit apa? Gak tau Gak tau Kok gak tau Kipto kayak Cipto Oh gitu Nah jadi Waktu itu kan Sempat dirawat ya Sudah berapa lama Dioperasinya nih? Ada sebulan Sebulan? Sebulan Sebulan sama Mereka udah gede Eh kecilnya Udah di rumah Yang lupa rumuh Yang bekas Di kerjain orang Udah 2 bulan Kencingnya gimana sekarang? Gak sih Gak sakit Sakit? Gak Oh udah gak sakit Bayang makan disini Kita Gumpul Oh jadi sekarang Udah gak sakit kencingnya? Iya Sudah normal Sudah normal Banyak minum gak? Banyak Nah nanti Harus minumnya yang banyak Jadi Kotoran-kotoran yang mengendap Dikandung kemih Terbuang bersama air Karena kamunya punya riwayat Punya batu Kandung kemih Jadi harus Banyak minum Biar tidak mengendap Biar luruh terus Setiap kristal-kristal Diturunin Sama air Dengan air yang banyak Ya? Oke Oke Nah sekarang Gak berkeinginan untuk pulang? Gak Kenapa? Alasannya apa? Pengen disini aja dulu lah Alasannya? Gitu Takut orang tua Hah? Gitu takut Takut sama? Sama orang tua Takutnya? Kenapa? Gak mau kerja Tiduran lain Jadi Kamunya Dimarahin sama orang tua? Iya gak mau kerja Karena gak mau kerja? Iya Oh gitu Emang orang tua masih ada? Ada Oh masih ada ya Tadi Ngomongnya orang tuanya udah gak ada Ternyata masih ada Nah Sepertinya problemnya Karena memang kondisinya Memang seperti ini Dia banyak tidur Memang kebanyakan ODGJ itu seperti itu Dia tiduran Dia lebih banyak sendiri Menyendiri Malas Tidak mau mandi Nah Akhirnya orang tuanya marah Karena dianggap gak mau kerja Padahal kondisinya yang sebenarnya dia Mengalami gangguan jiwa Jika cerita ini benar Berarti orang tuanya Tidak paham dengan Kondisi Kesehatan jiwa Anaknya Emang sering dimarahin? Apa katanya kalau marah? Gak boleh melakukan gula Banyak-banyak Gak boleh makan gula Banyak-banyak Terus apa lagi? Jangan mainkan sholat Gimana? Jangan mainkan sholat Banyak-banyak Jangan banyak-banyak Sholatnya Maksudnya Orang tua melarang sholat banyak-banyak? Makan gubuk situ di rumah Sholat Dimana? Di gubuk itu Lapangan Kalau itu Itu gak mungkin Kalau melarang sholat Gak boleh sholat banyak-banyak Itu gak mungkin Tapi kalau melarang Tidak boleh banyak makan gula Itu benar Itu benar Gak boleh banyak makan gula Tau gak kenapa? Hah? Tau gak? Kalau makan gula itu banyak Kenapa? Pembayaran air kencing Ya itu salah satunya Tidak sehat Makan gula yang banyak Karena itu karbohidratnya Terlalu banyak Gak boleh Ya Nah sekarang Kamu harus pulang Ya Pulang ya Ya Pulang sekarang ya Ya Karena gak baik Kalau kamu berada di jalan Tauan polisi dong Bukan hanya ketauan polisi Karena memang gak bagus di jalan Kalau Kamu di rumah Dibantu sama orang tua Bisa Tidurnya enak Makannya teratur Sehat Kalau di rumah Kalau disini kan gak sehat Gak sehat kan? Angin mulu Angin mulu Naim Kamu keahliannya apa? Kerja gitu tuh Kayak nulisin duit Hah? Nulisin duit Wah nulisin duit Jadi nulisin duit terus kerjanya? Iya Kenapa duit tuh ditulisin? Buat Enggak berdepan Eh Kamu bisa nyanyi gak? Bisa Apa nyanyi yang bisa? Ini nyanyian apa tuh? Apa? Dung Keripik Dung Keripik Dung Keripik Coba pengen denger Gak kuat Malu Kok malu? Gak sama lu sama saya Kan udah di Kita sama judul aja lah Judulnya aja Judulnya aja Nyanyinya? Gak kuat Nah coba sedikit Sedikit pengen tau Kayak gimana? Dung Keripik Ketulang-ketulang bawang Siapa Yang mau Nunggu-nunggu tiang Cepit Coba yang jelas Dung Keripik Ketulang bawang-bawang Nenek Nenek Kwek-kwek Makanin daun bawang Nenek Makanin daun bawang Apa itu? Emang bener gitu? Ini liriknya Selain itu Apa kamu yang bisa nyanyinya? Mau Hah? Bukan mau Kayak gimana tuh? Gak belum dapet Belum dapet Mem Kamu tau gak presidennya sekarang siapa? Soekarno Soekarno Kok Soekarno? Iya Bukan itu Soekarno Zamannya nenek-nenek kamu Bukan sekarang Coba Siapa presiden sekarang? Ngomongnya di ano Hah? Ngomongnya di ano Siapa? Bambang Yudhoyono Bambang Yudhoyono Oh, Susilo Iya, Susilo Itu dulu Yang sekarang? Soekarno Nah, berarti Kemungkinan memang Gangguan jiwanya sudah lama Kenapa? Saya tanya Siapa presidennya Dia menjawab presidennya Sudah presiden yang dulu-dulu Kayak Soekarno Dan yang terakhir dia tahu Bambang Yudhoyono Nah, bisa kita Berpedoman ke sana Bahwa sakitnya pada saat Pemerintahan SBY Nah, setelah SBY Dia sudah tidak tahu Perkembangan politik tanah air Tidak tahu lagi presidennya siapa Kalau artis siapa yang tahu Artis Tukul Tukul Arwana Oh, Tukul Arwana Jadi memang artis-artis lama yang dia tahu Kalau artis barunya siapa yang kamu tahu? Lilis Lilis Karina Lilis Karina Oh, benar Berarti Artis-artis zaman dulu Artis zaman dulu ya Kalau artis yang terbaru sekarang nih Artis dangdut yang terbaru Yang lagi viral siapa yang tahu? Haji Loma Irama Itu sudah lama Sudah lama banget Angkatan Tahun-tahun yang Zaman Bahela Yang terbaru Yang lagi viral sekarang siapa? Cewek Viola Viola Ya, yang bumbu dapur Apa? Bumbu dapur Bumbu dapur Siapa itu? Bukan Artis yang lagi viral Penyanyi dangdut yang Tahu nggak? Tahu nggak Les Lesbi Lesbi Dia bilangnya Lesbi Siapa? Lesbi Hah? Lesbi Lesbi Kok Lesbi? Lesti Siapa namanya? Lilis Karina Kok Lilis Karina Itu kan Lesbi Yang bulan separoh Oh bulan separoh Tahu dia Berarti ini Memang ini sakitnya udah lama Jadi Yang dia tahu itu Lagu-lagu yang pada zaman dulu Terus Siapa lagi artis yang kamu tahu? Roma Roma Lagu Roma yang kamu tahu apa? Judy Judy Gimana suaranya? Judy Terus? Meracuni Ini keimanan Terus? Bohong Walaupun kau menang Itu awal dari permainan Judy Terus? Udah nggak Nggak lagi Oh udah nggak hafal ya Oke deh Nah ini Sekarang pulang ya Nggak baik Berada di jalan begini Ya Seenak-enaknya di jalan Lebih enak di rumah kita sendiri Kenapa? Kita nggak berani Nggak berani Nggak berani Nggak apa-apa Orang tua Kalau menegur kita Pasti tujuannya baik Marahnya itu marah karena baik Karena pingin Kamunya berubah Ya Jadi bukan karena benci Kalau bapak itu marah Bukan karena benci Pasti karena sayang Karena perhatian Sama anaknya Ya Ya Jadi kalau Bapaknya Ngomel-ngomel Ngajarin yang benar Kamunya terima dengan ikhlas Dan mengoreksi diri Oh bapak saya Ngomong begini Saya harus berubah Begitu Ya Nah Jadi pulang ya Nah Nanti kalau pulang Arahnya ke sana Lurus aja Kesana Lihat atau kesana Iya Lurus aja Nah ini nanti Nanti nyampe Jakarta Oh iya Ya Coba disebutkan lagi Alamatnya dimana tadi Oh ini Kampung apa Desa apa Kosambi Tangerang Teluk Naga Desa Desa Rawarengas Oh jadi Desa Desa Rawarengas Kecamatan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Sebenarnya Tidak terlalu jauh juga Dari sini itu Sekitar 80-100 kilo Dari sini Jadi Oh ini Dia masih Masih kuat Dan tahu Arah jalan pulang Nanti kita sarankan saja Si Nainya Untuk pulang Ya pulang ya Ya udah pak rib Oke Nah ini saya kasih ongkos Ya Pulang ya Dikasih ongkos pulang Nanti Naik mobil Cari mobil ke sana Iya Ya Oke Nah pulang nanti ya Ya teman-teman Ini naik Sudah Kita bekalin Uang Buat ongkos pulang Dia tahu Arah jalan pulang Nah Bagi teman-teman Yang mengenali Naik Silahkan hubungi kami Silahkan WA Di Yang sudah tertera Di kolom deskripsi Baik teman-teman Baik Terima kasih Sudah mengikuti Jalan Bukan Bukan Enggak usah diikutin Baik teman-teman Terima kasih Sudah mengikuti Perjalanan kami Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Daa-daa-daa-daa Terima kasih telah menonton